Hai Laitel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh temen-temen teknisi semua dimanapun berada semoga tetap sehat selalu mendapat kiriman paketan temen-temen ya langsung saja kita akan buka isinya apa tak akan buka ya temen-temen apa isinya kita akan buka pastinya handphone servisan temen-temen ya pastinya handphone servisan kita buka isinya apa nah kita buka enggak ada ini ya udah ada cuman isi handphone satu kita akan lihat apakah handphone apa yang dikirim ini kita akan lihat temen-temen ini punya apa namanya subscriber juga kita buka Redmi 8 dan namanya 8A Pro kita buka saja ini punya teknisi juga jadi ya sudah dibongkar kalau biasanya kalau kita punya teknisi kalau punya user itu biasanya ya belum dibongkar temen-temen ya di sini kita akan cek di sini dulu nah ternyata sudah tidak ada semua ya CPU sama MMC nya langsung saja kita akan ganti satu paket saya punya cabutan satu paket jadi kita akan ganti satu paket punya Redmi 8A Pro juga temen-temen ya ementara ok 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 Terima kasih telah menonton! 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 cpu dan isi power bekerja nah disini sudah terkoneksi 998 ya masih terkoneksi dunia ini nah itu masih terkoneksi 998 tinggal kita pasangi MMC nya sekarang proses pemasangan MMC ya temen ini MMC nya tinggal kita pasang selamat menikmati selamat menikmati ini pemasangan sudah selesai dan kita akan coba apakah handphone nya bisa hidup atau tidak kita akan lihat bersama-sama temen ya untuk ganti CPU satu paket temen ya cabutan Redmi 8A Pro nah sekarang kita akan coba kita sudah dingin ya apakah bisa hidup atau tidak kita akan coba temen ya sudah dingin temen ya sudah mendingan agak dingin temen ya kita coba hidupkan apakah bisa hidup handphone nya kita coba colok kopisi dulu kita coba colok kopisi dulu ini masih panas temen ya coba saya pakai charger ini sudah bisa hidup ya handphone nya dan kita akan coba asang dan kita coba charger nah disini sudah bisa hidup handphone nya temen temen tinggal kita cek kita maksimalkan disini sudah bisa hidup handphone nya ya temen temen tinggal kita tunggu saja sampai masuk menu nah kita hidupkan dulu ya ini tombolnya agak rewel ini tombolnya agak rewel ini kalau melepas CPU ya harus hati-hati karena ada lemnya jadi kita perhatikan bagian resistor kapasitor kita lihat yang terutama itu resistor temen ya kalau kapasitor itu C itu kita buang itu enggak apa-apa namun ya itu hambatan sebelumnya tentunya untuk tegangan yang yang biar menetapil tegangan temen 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 kalau resistor sangat penting karena itu berhubung ya temen temen jadi wajib kita perhatikan untuk kalau cungkel IC yang ada lemnya nah disini sudah bisa hidup ya temen temen dan kita akan cek apakah Redmi 8A Pro disini ya Redmi 8A Pro ini RAM 3 ya RAM 3 internal 32 temen temen ya nah internalnya 32 ini ya 32 kapasitornya seperti itu ya temen temen ya cukup sekian dan terima kasih ya temen temen semoga tutorial ini bisa membantu temen temen semua dan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih